Intro Rabat terbatas antara pimpinan DPRD Teringgalek dan fraksi-fraksi DPRD Teringgalek mulai membahas proporsionalitas anggota dalam alat kelengkapan Dewan atau AKD. Diskusi ini menjadi langkah awal sebelum proses pembentukan struktur kerja DPRD yang lebih efektif dan efisien. Karena sebelum AKD terbentuk, anggota DPRD juga belum bisa bekerja. Dalam keterangannya, Ketua Sementara DPRD Teringgalek, Doding Rahmani Penyotek, bahwa pembahasan rancangan AKD baru sebatas diskusi awal dengan para ketua fraksi yang telah terbentuk. Karena pembentukan AKD merupakan wemenang dari ketua definitif. Sistem scoring sesuai proporsional menjadi pendekatan yang akan digunakan dalam pembagian anggota AKD, di mana setiap fraksi mendapatkan posisi sesuai dengan jumlah kursi yang mereka perlili di DPRD. Posisinya akan mengikuti tata tertib atau tata pelama DPRD yang tidak diubah untuk mempercepat proses kerja. Lebih lanjut, Doding Rahmani menegaskan bahwa perubahan tata tertib tidak dilakukan karena proses harmonisasi dari Gubernur Jawa Timur memakan waktu yang lama. Sementara itu, anggota DPRD yang baru saja dilantik pada Agustus kemarin sudah dihadapkan dengan tantangan pembahasan rancangan APBD tahun 2025. Sementara itu, anggota DPRD yang baru saja dilakukan karena misalkan PDI dapat tidak ada 13 kursi, nanti pimpinannya berapa, wakilnya ketua berapa, dan juga agaknya itu kita bicarakan. Kan ada tatib, ada tatib mungkin, nanti mengikuti tatib secara... Ya, mengikuti tatib karena tatib kesepakatan teman-teman praksi tidak dirubah. Karena untuk menurut saya, kalau tatib kita rubah, itu menunggu harmonisasi Gubernur yang lama. Kita tidak mau bersikulasi dengan itu, karena di depan ada tantangan kita harus membahas para APBD 2025. Pak, ketika menggunakan tatib lama, untuk pemilihannya KD itu kan menggunakan metode scoring ya Pak? Seperti apa Pak itu, Pak? Bisa dijelaskan? Ya, ya, ya. Kita scoring, itu kita proporsional, dapatnya teman-teman partai-partai, fraksi-fraksi itu berapa kita scoring. Jadi, kita scoring itu, misalkan, jadi perjuangan, itu didapat pimpinan 5, PKB 4, seperti itu. Kalau nanti pimpinannya itu kan ada ketua, sekantaris, dan wakil ketua, itu siapa-siapa belum. Doning juga menjelaskan jika sistem scoring yang disepakati dalam rapat ini menentukan urutan tertinggi berdasarkan jumlah kursi fraksi. Dimulai dari PDH Perjuangan, PKB, Golkar, PKS, Gerindra, hingga Amanah Demokrat. Pendapatan anggota di komisi dan badan pun akan diatur secara proporsional sesuai hasil scoring. Misalnya di badan anggaran atau banggar, fraksi ini berjuangan mendistribusikan 6 anggota. Dan di badan musyawara atau banmus juga 6 anggota. Ia juga menegaskan bahwa finalisasi pembentukan AKD baru bisa dilakukan setelah pimpinan definitif di PRD dilanti. Terima kasih. Terima kasih.